Saya Zahrol Akmal, SSTP MM, wakili rekan-rekan ASN Sekopaten Aceh Tenggara yang pada pagi hari ini telah menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Aceh yang bekerja sama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat berarti bagi kami di mana pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Asisten 3 sudah memperhatikan kami sudah memberikan SK kami secara langsung kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili daripada teman-teman yang lain. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayu Luwes menerima SK kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan SK Pensiun pada Senin 6 September 2021. Penyerahan SK dilakukan asisten bidang administrasi umum Sekda Aceh Iskandar di halaman kantor bupati masing-masing kabupaten tersebut. Di Aceh Tenggara, penyerahan SK dilakukan terhadap 80 ASN, sedangkan di Gayu Luwes 42 ASN. Penyerahan SK ini adalah bagian dari penyerahan 3.103 SK Kenaikan Pangkat MT 1 Oktober 2021 dan pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Para penerima SK merupakan guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Iskandar dalam penjelasannya menyebutkan penyerahan SK ini berhasil dilakukan satu bulan sebelum jatuh tempo. Kesuksesan ini disebut juga mengulang kesuksesan yang sama di tahun lalu, di mana pembagian SK ke seluruh kabupaten kota bisa dilakukan lebih awal dari seharusnya. Selain itu, syarat untuk menerima SK adalah para PNS harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal tahap pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.